Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah ya Alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini kita bertemu melalui media YouTube saya ya dan saya mengikhtiarkan di tengah beberapa penugasan saya yang saya kira tidak bisa saya tinggalkan beberapa minggu terakhir saya akan membagikan beberapa materi menggunakan platform YouTube ya saya kira ini sebagai salah satu eh upaya agar kita bisa berinteraksi meskipun mungkin belakangan interaksinya lebih ke satu arahnya saya memberikan eh memberikan semacam penjelasan dan kalian mendengarkan nah nanti kalau dalam beberapa hal Anda perlu menanyakan silahkan Anda tanyakan ke kolom komentar saya kira ya Nah selanjutnya eh yang saya ingin eh paparkan pada Anda mengenai materi eh yang berkaitan dengan eh media AIT dalam kajian sejarah yang saya kira tidak kalah penting adalah bagaimana kita memanfaatkan potensi besar arsip kolonial yang tersimpan eh di internet ya jadi belakangan saya terlibat dalam sejumlah penelitian dan eranya adalah sekitar abad ke-18 dan abad ke-19 disitu saya banyak melakukan eksperimen pribadi lah berupa pencarian sumber eh mendatangi link demi link kemudian menimbang beberapa eh platform ataupun website yang kira-kira legal ya dan aman digunakan oleh kita sebagai eh intelektual gitu dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pada Anda ya dan nanti kita coba sintesakan dengan proyeksi ataupun model penelitian yang mungkin Anda akan lakukan di semester depan atau di semester 7 begitu ya dan kali ini saya akan bicara tentang eh dua website ya saya kira sangat dasar namun juga tidak mengurangi nilai pentingnya yakni adalah Hazanah Nusantara dan yang kedua adalah Delver ya pertama saya ingin eh memaparkan pada kalian sebenarnya apa sih kegunaan dari arsip kolonial kenapa antara satu dosen dengan dosen lain tuh seperti mengingatkan dan mengingatkannya itu berantai tentang arti penting arsip kolonial nah pertama yang saya ingin ungkapkan pada kalian adalah arsip kolonial memang kedudukannya sumber primer ya jadi dalam penelitian sejarah rasanya kalau kita melakukan suatu peninjauan objek-objek bersejarah dan itu tidak melibatkan sumber primer ya penelitian kita itu akan terasa tidak ada relevansinya bahkan mungkin penelitian kita itu dicap sebagai penelitian yang hanya mengulang hasil kerja orang lain nah Anda perlu tahu ya bahwa ketika nanti Anda membuat proposal itu yang satu hal yang paling ditekankan adalah novelty ya apa itu novelty novelty itu adalah kebaruan atau sesuatu sudut pandang yang Anda tawarkan dan itu berbeda dengan para penulis ataupun para peneliti lainnya saya contohkan misalnya ada tema mengenai kesultanan demak nah kesultanan demak ini kalau kita lihat bukunya banyak sekali orang yang sudah menulis ya yang terbaru misalnya Ifatan Wijaya itu menulis ensiklopedi kerajaan-kerajaan nusantara dia disitu ada juga tema tentang kerajaan demak gitu terus sekitar pertengahan tahun ini saya terlibat dalam satu proyek penelitian ensiklopedi kesultanan nusantara yang diinisiasi oleh puslit pen ya pusat penelitian dan penerbitan UIN Sarif Daitullah bekerja sama dengan lektur keagamaan kementerian agama nah itu pun juga melihat pada aspek kesultanan demak dalam perspektif yang sangat klasik kenapa saya katakan klasik artinya disitu ada upaya untuk melihat bagaimana kerajaan demak itu muncul kemudian era keemasannya sampai dengan masa kemunduran meskipun dalam ensiklopedi itu juga ada upaya signifikan untuk menghadirkan kebaruan ya misalnya dari sektor ilmu pengetahuan sektor bahasa dan lain sebagainya jadi memang kita sebagai sejarawan kalau kita tidak mampu untuk melihat satu titik ataupun beberapa titik yang mungkin luput dari penulisan sebelumnya maka penulisan kita itu berpotensi mengulang kajian-kajian sebelumnya nah ini akan berbeda kalau kita mulai memberanikan diri melihat sumber-sumber barat ya atau sumber-sumber kolonial mungkin saya kira yang paling cocok kalau kerajaan demak ya ini sumber-sumber portugis misalnya nah kalau kita lihat catatan-catatan portugis itu saya kira ada banyak aspek yang bisa diungkap dari kerajaan demak ketimbang hanya membicarakan tentang aspek politiknya saja misalnya tentang aspek perdagangan sungai atau bagaimana masyarakat demak itu memelihara hutan kemudian menebang kayu jati di pedalaman hutan-hutan Jawa kemudian mengirimkannya ke kawasan pesisir nah itu jadi kajian yang menarik tuh artinya perniagaan kayu di masa demak gitu itu jadi satu objek yang nilai novelty-nya tinggi kenapa saya katakan tinggi? karena belum banyak orang yang meneliti itu atau melihat itu sebagai bagian penting dalam kerajaan demak gitu nah jadi kembali ke arsip kolonial kedudukannya penting sekali sebagai sumber primer utamanya untuk menghadirkan novelty gitu kemudian poin kedua ya tidak bisa dikukiri kalau kita memberanikan diri mengambil sumber-sumber kolonial penelitian kita menjadi sangat berpopot sangat distinktif saya teringat beberapa bulan yang lalu ada kakak kelas kalian itu menulis tentang perusahaan minuman keras di sekitar Watavia pada abad ke-19 nah karena kakak kelas ini bicara tentang minuman keras maka sudah pasti sumber-sumbernya pun berbahasa Belanda karena kita akan kesulitan kalau mencari orang muslim misalnya yang menulis tentang perusahaan minuman keras ya tapi karena kakak kelas ini ya mendengar saran saya kemudian melakukan pencarian sumber secara struktur kemudian dengan rajin akhirnya bisa juga nulis tentang industri minuman keras di Batavia dan itu kalau kita bisa lihat hampir 70% sumbernya beberapa sumber arsip gitu meskipun ada beberapa yang buku terbitan kolonial tapi saya kira penelitiannya itu sangat unik dan menghadirkan satu kebaruan yang tinggi gitu dan tentu saja di era kekinian novelty itu sangat dilihat gitu nah kemudian poin yang ketiga adalah arsip digital itu saya kira menjadi barang yang mudah sekali ditemukan jadi kita juga harus tahu ya bahwa kebiasaan kita kan tidak bisa lepas dari gadget ya jadi saya menghimbau pada kalian coba luangkan waktu gitu atau luangkan keseharian Anda untuk melihat koleksi-koleksi arsip di dunia digital dan saya kira itu adalah bagian dari prepare kita ya bagian dari usaha kita mempersiapkan diri nanti menyusun proposal yang baik dan bermutu jadi Anda perlu pahami bahwa menyusun proposal penelitian itu tidak tepat atau kurang cakep kalau kita selesaikan hanya pada satu atau dua hari misalnya nih nanti Anda ikut mata kuliah seminar proposal terus sang dosen itu memerintahkan Anda untuk menyiapkan proposal nah Anda kemudian menyiapkan proposal itu dalam seminggu itu saya kira hasilnya akan kurang baik sekali kecuali Anda punya tradisi membaca yang baik kira-kira mungkin tiga jam atau empat jam dalam sehari Anda membaca saya percaya tapi kalau tidak mempunyai budaya membaca kurang untuk melihat konten-konten kreatif yang menunjang penelitian itu akan sangat kesulitan saya kira dan hasilnya akan tidak memuaskan berbeda dengan Anda yang melakukan saving waktu yang cukup untuk mencari sumber misalnya di semester ini Anda sudah mulai terpikir ya mau meneliti tentang apa kemudian Anda collecting data dari sekarang meskipun tidak harus Anda menyibukkan diri betul artinya waktu luang daripada tidak ada pekerjaan Anda coba cari beberapa arsip atau beberapa sumber-sumber kolonial yang sifatnya sumber primer nanti kesananya tinggal menambahkan membaca buku-buku yang tersedia kalau pola itu Anda jalankan kurang lebih dalam satu tahun inilah semester lima, semester enam itu saya kira akan mempunyai dampak yang signifikan sekali jadi ketika Anda nanti maju sidang proposal itu minim sekali kesalahan yang Anda akan melakukan karena Anda sudah memilih satu objek yang memang Anda tekuni selama satu tahun terakhir nah kemudian saya juga akan mencoba memperkenalkan teknik atau metode bagaimana sih kita mengerti arsip kolonial secara cepat meskipun ini bukan metode yang paripurna atau yang terbaik ini cara cepat tapi saya kira juga membutuhkan latihan nanti kita akan dibantu dengan sejumlah aplikasi saya kira aplikasinya ini harus ya must be begitu harus Anda install di laptop atau komputer kalian dan ini akan sangat membantu kalian untuk memahami text-text berbahasa Belanda atau berbahasa Inggris dan ini yang akan saya perkenalkan nanti adalah Google Translate yang bisa di install di App Store dan Google Translate yang Anda jadikan ads on ya ads on itu Anda tahu kan ya jadi semacam aplikasi tambahan di Chrome nah nanti bagaimana caranya pengoperasiannya nanti kita bisa lihat bersama nah yang pertama saya ingin memperkenalkan pada kalian situs tentang sejarah Nusantara ya jadi sejarah Nusantara ini adalah satu website yang merupakan proyek bersama antara Andri dengan Coach Foundation satu lembaga ilmu pengetahuan dari Belanda kalau saya tidak salah ini dikerjakan sekitar tahun 2018 ya dan ini saya kira menjadi situs arsip kolonial yang pertama gitu ya dan ini dibuat oleh orang Indonesia menggunakan sudut pandang orang Indonesia dan kita sebagai sarjana itu bisa mengulik kemudian memahami secara lebih mendalam tentang apa itu arsip dan jenis-jenisnya dan ini saya kira situs yang paling baik sekali sangat worth it sekali untuk para sejarawan gitu ya karena memang Anda harus tahu ya bahwa ketika Anda memutuskan memilih kajian kolonial Anda harus ikut juga memahami tentang jenis-jenis sumber kolonial dan di sini saya kira situsnya mempunyai beberapa menu yang di dalamnya itu menghimpun beberapa penjelasan tentang arsip-arsip kolonial jenisnya karakter dan di mana cara mendapatkannya gitu meskipun pada bagian ini yang saya ingin tampilkan pada kalian adalah koleksinya ya jadi si Andri dan Coach ini sudah melakukan kerja bersama untuk menyisir sejumlah arsip meskipun tidak semuanya ya yang berkaitan dengan tema-tema yang spesifik nah nanti Anda bisa menjelajahi secara mandiri ya Anda klik beberapa menu ini misalnya menu arsip menu harta karun gitu ya dan itu akan sangat berguna sekali untuk memberikan pemahaman dasar arsip jadi pada satu tinjauan yang lain website ini juga memberikan semacam pemahaman awal bagi kita tentang Andri dan kegiatannya dalam preservasi arsip gitu karena kan mungkin diantara kita kan baru hanya mendengar ya misalnya kajiannya harus arsip mencari arsip itu di Andri mungkin sebagian besar dari kita hanya memahami seperti itu tapi bagaimana penggunanya bagaimana jenis-jenisnya itu kan kita saya kira belum mempunyai waktu yang cukup untuk memahami itu dan melalui situs ini itu saya kira Anda akan diberikan semacam pemahaman yang mendalam tentang dunia kearsipan dan bagaimana cara menelitinya gitu nah ini saya contohkan kalau kita mengklik menu arsip ya ada satu peta lama ya terus di bagian kiri kan ada menu arsip itu ini kita akan diantar ke laman seperti ini ini yang saya katakan tadi adalah penjelasan dari apa itu arsip Anda bisa lihat di menu sebelah kiri ya itu ada beberapa penjelasan dasar umum tapi juga sangat penting misalnya tentang VOC dan arsipnya kemudian tentang kegiatan inventaris digital dan ini ada beberapa jenisnya ya kalau arsip-arsip masa VOC itu kita kenal sebagai resolusi ya atau keputusan kastil batavia jadi ini arsip-arsip yang berkaitan dengan kebijakan kemudian ada realia ini juga semacam arsip-arsip yang berkaitan dengan kebijakan ya tapi ada beberapa yang berbeda tentu dari resolusi kemudian ada lampiran resolusi terus plakat kastil batavia plakat ini semacam kebijakan yang dipublikasikan terus juga ada-ada register itu ya catatan harian kastil batavia mengenai kegiatan-kegiatan kolonial di sekitar batavia dan pulau jawa maupun di nusantara secara umum ya ada juga marginalia surat-surat diplomatik dan yang terakhir adalah peta itu ya terus ada satu dokumen yang saya kira ini penting juga adalah korpus diplomatikum ini adalah tinjauan mengenai kegiatan VOC di sejumlah wilayah dan disusun berdasarkan daerah ya misalnya di Osjava atau di Sumatera itu dibahas per wilayah gitu dan ini Anda baca terlebih dahulu terus menu-menu di sampingnya itu Anda baca Anda pahami untuk mendapatkan pemahaman yang sangat mendasar tentang apa itu arsip dan penggunaannya dalam kajian sejarah nah selanjutnya kalau kita klik satu menu harta karun ini ya ada menu harta karun itu kita akan ditampilkan pada beberapa informasi tentang penjelasan-penjelasan arsip yang sudah ditanskrip dan dijelaskan oleh sejarawan dan ini saya kira bisa menjadi satu sumber yang penting ya dalam kajian sejarah karena kalau Anda klik beberapa artikel ini terutama yang ada artikelnya ya misalnya ini tentang China, Jepang, Formosa itu ada dua artikel ya artinya ada dua arsip yang dibahas terus juga tentang kapal, awak, pelayaran, dan bangkai kapal ada satu artikel nah masing-masing dari ini Anda bisa lihat satu persatu dan Anda match ya Anda cocokkan dengan objek penelitian Anda saya kira kalau Anda bisa dapat satu atau dua saja di sumber ini itu Anda bisa claim itu saya sudah mendapatkan sumber primer dari Anri meskipun yang Anda lihat tentu saja itu adalah hasil tinjauan orang ya tapi kita tidak melihat itu kita menggunakan itu sebagai salah satu elemen sumber primer yang kita dapat dan Anda bayangkan Anda secara tidak langsung itu memangkas waktu ya kenapa saya katakan memangkas waktu ya ketimbang Anda berlama-lama di Anri harus mencari data A, data B, begitu yang tentu waktunya sangat lama ya Anda hanya dengan berkunjung ke sini Anda cari beberapa artikel atau tinjauan-tinjauan arsip yang berkaitan sama penelitian Anda itu Anda sudah melakukan pemangkasan waktu yang luar biasa hanya dengan memanfaatkan apa yang sudah dilakukan oleh Anri dan Code di situs ini tentu yang paling penting adalah kemauan Anda untuk mengulik ya Anda lihat satu persatu kan ini Anda buka nih yang ada artikelnya Anda baca kemudian Anda pahami gitu kalau satu saja Anda klik ya maka kita akan diantarkan pada menu seperti ini ya Anda perhatikan di sini ada menu-menu turunan ya kata pengantar, gambar, naskah, belanda kuno, terjemahan Indonesia, terjemahan Inggris, dan kolofon nah kata pengantar ini adalah semacam kalimat-kalimat yang menjelaskan arsip yang dimaksud itu mengulas tentang apa kebetulan ini tentang datar penduduk dan rumah di Priangan pada 1686 jadi kalau Anda yang tertarik menulis tentang Jawa Barat ya ini bisa dijadikan arsip bisa dijadikan sumber primer maksud saya ya nah yang menarik kalau kita klik di bagian gambar ya disitu ada scan teks beresolusi tinggi dari arsip tersebut ya jadi Andre itu sudah melakukan scan yang sangat detil dan ini bisa kita lihat sama dengan kita melihat arsip-arsip langsung menggunakan mata telanjang hanya ini bedanya adalah arsip media digital Anda kan bisa memperlebar, maksud saya memperbesar, memperkecil jadi Anda bisa melihat sebenarnya tulisannya ini maksudnya apa Anda baca satu demi satu dan ini ada berhalaman-berhalaman jadi ini luar biasa sekali bagi saya yang seperti ini ini harta karun beneran karena ini menyingkat waktu pencarian kita yang luar biasa panjang kalau kita melakukan ini di Andre secara manual gitu meskipun ya kita tidak bisa mengabaikan pencarian secara fisik itu juga masih perlu ya kalau memang kita menganggapnya masih menjadi sesuatu yang diputuhkan tapi kalau kita sudah berpikir digital minded saya kira yang seperti ini ini sangat membantu sekali gitu karena memangkas waktu, memangkas dana, memangkas tenaga Anda bisa mengoptimalkan tenaga ada dengan mungkin membaca buku yang lain atau menambah koleksi-koleksi jurnal yang nanti Anda bisa kutip, Anda bisa ulas dalam proposal Anda dan seperti ini ini saya katakan sebagai kerja kreatif dari seorang sejarawan kemauan untuk mengulik, kemauan untuk mengumpulkan, mengais serpihan-serpihan data itu adalah bagian dari kerja koleksi kalau Anda sudah punya tradisi semacam ini wah itu nanti ketika membuat proposal menyampaikan pandangan dalam proposal itu saya kira tidak kesulitan itu proses yang sangat mahal sekali yang tidak bisa Anda bayar hanya dengan mengerjakan waktu seminggu, dua minggu gitu ya saya kadangkan kenapa saya ingatkan dari awal karena saya miris juga pengalaman-pengalaman saya menguji itu banyak sekali mahasiswa yang tidak siap ketika memaparkan materi-materinya dia menjelaskan, tapi kalau sudah ada pertanyaan tentang sumber pertanyaan tentang buku itu si mahasiswa akan gelagapan dia tidak memahami apa yang dia kutip nah disini kadang-kadang menjadi titik tolak di mana proposalnya itu sering ditolak oleh para dosen karena dianggap hasil kerjanya itu sangat-sangat tidak maksimal artinya dia menjelaskan sesuatu yang berkaitan sama objek penelitian saja itu tidak relevan, tidak jelas kemudian menjelaskan tentang sumber saja dia masih kesulitan misalnya gitu kalau nulis mungkin sama lah semua dari kalian kan bisa buat makalah tapi bagaimana cara mempertahankan bagaimana cara mengutip bagaimana cara memilah antara sumber primer dan sumber sekunder itu saya kirakan butuh keahlian dan butuh jam terbang yang lumayan tinggi gitu jam terbang disini bukan berarti anda harus meneliti semua objek itu bukan tapi adalah anda menyiapkan diri mengumpulkan sumber-sumber yang relevan anda sudah memahami konsep sumber primer, sumber sekunder dan dari situ anda bisa membangun satu perspektif satu sajian yang bisa anda tampilkan ke kami misalnya ketika sidang proposal gitu nah seperti ini vital pemahaman tentang arsip kolonial itu saya kira vital dan bagian dari ikhtiar anda untuk meyakinkan dosen bahwa penelitian anda ini penting loh penelitian anda itu layak loh dilakukan bukan sekedar penelitian yang cari aman penelitian yang pokoknya ngerjain lah tinggal bisa lulus gitu tidak seperti itu ada semacam niat untuk mewariskan satu legasi satu peninggalan yang minimal akan anda kenang atau keluarga anda kenang gitu ya dan umumnya ya anda sudah berderma dalam perkembangan diumbu pengetahuan gitu oke kita kembali ke sejarah Nusantara ini ya nah ini kalau kita klik bagian terjemahan Indonesia itu sudah ada terjemahan dari arsip perbahasa Belanda ini ini apa nggak enak ini tinggal anda lihat kan wah ada beberapa nama Situadegabak, Kawasin, Sukapura, Bandung, Pasca Munsiang, Samadang, Indramayu itu kan tinggal anda cari tuh Indramayu ya Indramayu ada terus Bandung itu ada Sukapura ada dan terjemahan ini memang sudah dilakukan oleh para peneliti yang concern dalam kajian-kajian kolonial gitu jadi anda tidak harus takut khawatir apakah terjemahan-terjemahan ini tuh maaf ya apakah terjemahan-terjemahan ya 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 saya ulangi apakah terjemahan-terjemahan ini itu salah ataupun tidak pada penempatannya itu anda tidak perlu khawatir ya maaf ya jadi ini sudah diterjemahkan dengan baik kemudian sudah ditampilkan dengan beberapa penjelasan yang saya kira bermutu gitu si penerjemah berusaha keras untuk menghadirkan penjelasan penjelasan yang bisa dipahami oleh oleh kita sebagai pengguna arsip gitu anda silahkan anda coba sendiri bagian ini karena saya kira dengan mencoba anda sudah melakukan pembiasaan dan ketika anda nanti tiba saatnya cari sumber itu akan tidak terlalu mengalami kesulitan disini ada terjemahan bahasa Inggris berarti arsip ini juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan ini akan juga sangat penting membantu anda ketika menghadirkan penulisan-penulisan lain misalnya seperti penulisan jurnal internasional kan kita juga kadang dipusingkan dengan terjemahan bahasa Inggris misalnya ini kita bisa katakanlah kita formulasi gitu ya bahasanya menjadi bahasa Inggris yang tidak sama dengan teks ini tapi kira-kira mendekati maknanya dan kita masukkan dalam teks penulisan arsip jurnal ataupun artikel jurnal kita nantinya nah kalau call of phone ini adalah saya bisa katakan informasi dari arsip ini artinya arsip ini itu ditulis oleh siapa untuk kepentingan apa gitu dan ini juga akan berguna kalau kita ingin mendeteksi tentang maksud ataupun tujuan dari ditulisnya arsip ini nah baik itu saya kira sekelomit tentang situs sejarah nusantara ya nah jadi situs sejarah nusantara ini banyak yang bisa anda lihat dan saya kira sangat saya anjurkan betul untuk melihatnya ya karena saya tidak mungkin mengulas ini satu persatu harus ada upaya reaktif dari karyan untuk ingin tahu tentang apa sih yang ada di dalam situs ini kalau anda sudah mastering ini sudah menguasai situs ini saya kira itu satu kemajuan yang sangat signifikan dalam karir anda sebagai seorang sarjana karena anda bisa mendapatkan sebagian sumber primer dengan cepat hanya dengan duduk seperti saya ini kemudian di hadapan laptop anda bisa dapat beberapa sumber penting yang bisa anda gunakan dalam penelitian anda minimal sekali ketika menyusun proposal itu sudah bisa memilah mana sumber primer dan mana sumber sekunder dari arsip ini begitu nah baik yang bagian kedua ini adalah situs Delvern ini juga saya kira cukup familiar sekali karena banyak sarjana yang sudah memakainya dan coba anda bayangkan ketika anda dihadapkan pada satu bank data besar dan itu bisa anda akses hanya di kamar kos kalian itu luar biasa sekali pengalaman yang sangat tidak bisa dibayangkan bagi tentu bagian anda yang bercita-cita sebagai peneliti sebagai pengajar sejarah sebagai dosen itu kalau sudah memegang atau membiasakan diri dengan Delvern saya bisa katakan anda menulis tema tentang apapun dari sejarah Indonesia sejarah Belanda itu akan anda bisa lakukan dengan well done dengan baik sekali karena memang sumber primer sudah di tangan anda tinggal yang penting adalah membiasakan diri dengan situs ini karena memang situs ini based on bahasa Belanda tapi saya kira bahasa bukan halangan lah kalau di era digital ada platform Google Translate misalnya anda bisa memaksimalkan itu atau tidak mengerti anda bisa bertanya ke orang-orang yang mengerti tentang artinya tentang maknanya jadi tidak tahu itu jangan dibiarkan mengendap dalam pikiran anda harus memecahkan masalah itu misalnya anda gak tahu nih bagian ini di Delver tentang apa anda harus bertanya ataupun bertanya kepada saya atau yang lain yang kira-kira mengerti ini bagian ini membahas tentang apa jadi memang jangan biarkan ketidaktahuan menguasai kita kemudian yang kedua yang saya ingin katakan Delver ini sejauh yang saya gunakan hampir mungkin 5 tahun belakangan itu memang sangat membantu sekali dalam penelitian-penelitian yang spesifik yang sangat kedaerahan atau yang kaitannya dengan sejarah lokal saya banyak sekali dibantu oleh Delver misalnya ketika meneliti tentang desa-desa di Banten meneliti tentang desa-desa di Jawa Timur meneliti tentang pahlawan nasional misalnya yang ada di Sumatera Utara yang ada di Cirebon itu saya sangat terbantu sekali dengan Delver dan apapun yang saya cari itu sebagian besar ada dan situs ini memang disediakan itu untuk pentingan kita jadi kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik situs semacam ini saya kira itu kerugian besar sekali itu adalah satu kemunduran bagi kita karena situs ini biasanya adalah gratis bisa kita gunakan secara bebas ya baik untuk tidak berlama-lama disini kita coba praktekkan jadi Anda satu hal yang penting ketika mengakses Delver Anda harus bisa membedakan mana penulisan lama dan mana penulisan baru jadi jangan coba-coba mencari di Delver ini dengan bahasa kekinian itu saya kira tidak akan ketemu apalagi bahasa Indonesia Anda harus menginventarisir kata-kata nama tempat yang menggunakan ejaan-ejaan lama yang eksis di masa Belanda gitu misalnya saya contohkan nih ketika mencari arsip kolonial Anda tidak akan menunjukkan kata Banten di abad 19 atau abad 17 yang ada adalah kata Bantam jadi carilah arsip buku ataupun koran atau majalah di situs ini menggunakan kata Bantam nah kemudian kalau Anda ingin mencari data tentang Jawa Timur misalnya atau Sumatera Utara atau Kalimantan gitu nah Anda juga harus tahu di Belanda itu familiarnya kata apa tentu Jawa Timur ini tidak familiar ini kan kekinian ya nah ada satu istilah atau satu nama di masa kolonial itu menyebut Jawa Timur sebagai Ous Yava jadi Jawa bagian Timur gitu begitu pula dengan Jawa Barat misalnya Anda meneliti tentang sejarah Banjar sejarah Bandung Jiwide dan lain-lain Anda jangan gunakan kata Jawa Barat itu salah juga biasanya kalau di masa abad 19 itu menggunakan kata priangan sekarang kita kenalkan bumi parah yangan gitu ya karena memang di masa kolonial itu wilayah Jawa Bagian Barat itu lebih dikenal dengan istilah priangan nah kemudian kedua sebenarnya para syarat penting ya tapi saya kira ini mengikuti lah saya sendiri ketika mulai mengenal dan menggunakan situs ini belum mahir-mahir banget bahasa Belanda jadi keahlian bahasa Belanda saya itu saya dapatkan justru lebih ke arah pasif artinya bagaimana cara membaca dan menelusuri arsip atau informasi berbahasa Belanda tapi kalau diantara kalian merasa concern merasa penting untuk mempunyai pengetahuan bahasa Belanda itu modal penting misalnya anda merasa kurang belajar bahasa Belanda di UIN anda ambil kursus bahasa Belanda di UI ataupun di Erasmus di Tutan Belanda itu penting sekali itu modal yang berharga uang yang anda keluarkan untuk kursus itu akan sangat berguna sekali di masa depan karena anda sudah memilih untuk memahami bahasa Belanda sebagai bahasa sumber itu saya kira satu pengorbanan yang sangat berarti tapi kalau dalam hal ini itu sebenarnya tidak mensyarankan bahasa Belanda yang mendalam tinggal keberanian kita dan Allah bisa karena biasa itu kuncinya anda biasa menggunakan situs ini maka anda bisa nah kemudian saya kira yang menjadi salah satu kor atau potensi besar kekuatan ini adalah sumber koranya yang melimpah ruah terutama di abad 19 atau abad 20 kerana artikel atau artikel koran disini itu luar biasa kaya sekali hampir ribuan lembar-lembar koran yang bisa anda akses dan ini sangat penting sekali untuk melihat perkembangan-perkembangan terkini di masa itu kalau buku kan itu agak lama kita mencari perlu halaman per halaman tapi kalau koran itu saya kira lebih singkat dan to the point penjelasan dan itu akan sangat membantu kita dalam mencari informasi tentang perlawanan misalnya atau kalau anda ingin meneliti tentang sejarah transportasi itu tentang jadwal perkapalan peristiwa politik ataupun perkembangan ekonomi itu akan sangat tergambar dengan jelas di koran ya baik anda bisa kunjungi sendiri di bagian atas anda bisa lihat ada delver.nl ini nl ini netherland maksudnya jadi kalau kita kan id kalau di belanda itu nl dan kalau ini saya contohkan ini tampilannya sangat sederhana sekali kalau anda klik misalnya ini saya klik tangerang tangerang ini ejaannya tidak berubah dari abad ke saya kira abad ke-19 soalnya kalau di masa portugis itu tome pire itu menulis tangerang bukan dengan kata ini tapi dengan tamgara tapi di dokumen-dokumen belanda itu tangerang itu sudah dikenal pada abad 19 saya ada diantara kalian yang ingin meneliti tentang sejarah kota tangerang atau perkembangan beberapa wilayah di tangerang entah kuci sawuk misalnya atau tiga raksa atau wilayah mauk dan lain sebagainya ini worth it sekali dan anda bisa lihat disitu terbagi dalam beberapa kategori kalau kita zuken melakukan pencarian zuken mencari tentang kata tangerang disini ada di bagian awal itu ada buken basis koleksi ini buku yang menjadi koleksi dari Delver sendiri kemudian ada bukan google koleksi ini adalah buku-buku yang menjadi koleksi dari google sebenarnya tapi didetect oleh website ini dan juga bisa diakses disini kemudian yang ketiga itu kerantan artikel itu adalah artikel-artikel koran yang tadi saya sudah mention sebelumnya kemudian eksternal kerantan paginas itu tentang koran-koran yang bukan menjadi koleksi dari Delver itu sendiri jadi dari eksternal yang terakhir itu Ted Skristen itu majalah dan yang ketiga radio bulletins nah ini menarik radio bulletins jadi Delver ini juga menyimpan beberapa siaran-siaran radio ataupun semacam sumber-sumber diskusi yang berkaitan dengan Tangerang jadi Anda yang ingin mengembangkan kajian di bidang sejarah lisan itu bisa banget untuk mengakses situs ini hanya mungkin kalau radio bulletin itu sumber-sumber lisan yang memang berlatar belakang di masa kolonial jadi besar kemungkinan percakapannya dalam bahasa Belanda saya juga jarang menggunakan itu karena hanya dengan mengakses bukan basis koleksi sama keratin artikel itu kadang-kadang penelitian saya sudah kelar untuk urusan sumber primer ini worth it sekali kalau Anda mendalam ini mau dikasih tema apa saja pekerjaannya kalau Anda melakukan penelitian itu hampir pasti bisa dan dapat sumber yang bagus kalau kita klik salah satunya misalnya bukan basis koleksi kita klik maka kita akan diantarkan ke halaman seperti ini sudah didesain ini halaman bukunya itu ada penjelasan singkat misalnya detailnya apa judulnya apa deal itu bagian author itu menulis year fun with have itu artinya tahun dikeluarkannya buku ini kapan tahun terbit gitu ya dan penjelasan ini sangat penting ya untuk kita tahu secara cepat mencari apa jadi Anda tinggal scrolling ke bawah dan akan semakin banyak lagi sumber-sumber yang Anda dapat gitu kemudian Anda perhatikan tahunnya ini ada tahun-tahunnya tentu kalau Anda mau meneliti abad 19 maka sumbernya kan harus terbit di abad 19 nah itu tinggal Anda cari mana tahun yang paling ketua artinya di sekitar abad ke-19 di situ Anda telusuri satu persatu baik kalau satu kita klik misalnya di buku The Fall King Van The Happen Batavia Master Cornelius ini kita klik ini kita akan ditampilkan pada halaman scan teks dari buku lagi-lagi inilah kemajuan dunia penelitian di Belanda mereka berani investasi di bidang bahkan itu untuk hal-hal yang sifatnya sangat detil seperti scan tech mereka menghadirkan scan tech yang resolusinya tinggi sekali jadi Anda jangan takut ah bukunya pecah gitu kan gambarnya pecah maksud saya terus gak jelas gak kebaca disini hampir semua besar sebagian besar koleksi itu bisa dibaca tinggal Anda berbesar Anda berkecil gitu terus kalau Anda ingin melakukan pencarian cepat tinggal ada misalnya tadi kata tangerang biasanya kata tangerang yang tadi Anda klik itu di buku ini sudah langsung dideteksi jadi Anda tinggal klik berapa jumlah kata tangerang itu untuk mempercepat pencarian jadi Anda tidak perlu menelusuri halaman perhalaman Anda tinggal mencari kata-kata tangerang yang sudah di buku Anda Anda bisa lihat di pojok kiri bawah itu kan ada angka 1-10 ini maksudnya adalah di dalam buku ini di dalam buku The Wolf of All King Founder and Schappen Batavia itu ada berapa kata tangerang dan buku ini menyebutkan ada 10 berarti ada 10 tempat yang membahas tentang tangerang jadi Anda tinggal mengklik kemudian menerjemahkan klik menerjemahkan klik menerjemahkan Anda bisa mendapatkan informasi yang bermutu berbobot tentang sejarah tangerang nah apa sih sebenarnya manfaat dari Delver tentu Anda juga sudah tahu manfaatnya nambah subar terus membuat penelitian berbobot dan lain sebagainya tapi ada beberapa keistimewaan lain yang saya kira tidak Anda dapatkan dari situs-situs serupa bahkan saya belum menemukan situs yang bisa menandingi Delver untuk urusan kelengkapan data nah koleksi Delver saya kira selain koran yang paling penting adalah beskriven koleksi tentang gambaran suatu daerah itu juga sangat kaya disini misalnya tentang catatan toko tentang perang Aceh atau catatan toko tentang perkembangan ekonomi di Jawa pada abad 19 itu penting banget dan biasanya kalau bicara tentang perkembangan ekonomi perkembangan transportasi itu ada data statistik data statistik itu seperti Anda tahu ya seperti cat seperti diagram batang atau diagram yang bulat itu ya itu penting sekali kalau kita kutip itu kalau kita katakanlah itu kita screenshot misalnya terus kita tempelkan di hasil proposal kita itu menunjukkan Anda itu sudah melakukan pencarian yang sangat mendalam tentang suatu aspek begitu nah tentu jangan hanya sekitar screenshot ya Anda harus tuliskan sumbernya dimana di buku apa penulisnya siapa dan Delver itu punya koleksi yang kaya dari data data statistik tinggal ini tergantung pada bagaimana keluasan Anda mencari sumber kalau Anda punya waktu yang banyak itu manfaatkan betul untuk mengulik Delver itu akan sangat memberikan semacam energi lebih bagi Anda untuk meneliti bahkan nanti ketika Anda sampai S3 sekalipun situs ini akan sangat penting nah kemudian yang kedua itu ada menu alih teks sehingga memudahkan membaca dan kopas kekas kerja kita nah kan kadang-kadang sebagai seni menampilkan data kita perlu untuk menguplik suatu pendapat tokoh ya nah ini disini ada menu alih teksnya jadi alih teks itu dari teks buku menjadi teks yang bisa kita kopas yang bisa kita alih gunakan disini ada dan itu saya kira sangat membantu sekali terutama kalau kita ingin menerjemahkan ini secara cepat di Google Translate misalnya itu bisa kita langsung import ke Google Translate dan disitu akan terlihat terjemahannya begitu nah yang ketiga saya kira ini masuk ke aplikasi yang bisa kita gunakan ya aplikasi yang penting untuk melihat ataupun mengetahui informasi yang kaya dari Delver itu bagi kita yang tidak mempunyai bahasa Belanda yang cukup itu adalah Google Translate saya kira Google Translate baik yang versi browser artinya yang sudah ads on terinstall di browser kita saya sarankan anda mencarinya di Chrome Chrome itu ads on untuk Google Translate itu kan lebih apa namanya terintegrasi karena satu platform meskipun di Mozilla juga bisa tapi yang saya pernah coba itu adalah di Chrome kebanyakan di Chrome itu anda perlu ads on jadi menggabungkan Google Translate ke dalam sistem pencarian anda bagaimana caranya silahkan di YouTube banyak sekali saya gak mungkin mengupas itu ya karena itu saya kira sangat praktikal yang penting adalah bagaimana ada menu Google Translate dalam pencarian kalian atau dalam laman Delver nah saya contohkan seperti ini masih dengan kata tangeran yang saya maksud ads on itu anda bisa lihat ya di sudut kanan atas itu ada satu kotak di sebelah foto saya ini foto saya saya geser video saya nah ini ada satu apa namanya tanda ya kalau ads on ini anda tahu ini kan kebetulan saya meng-ads on beberapa situs-situs penting artikel ataupun penyedia sumber-sumber kasi kolonial ini namanya ads on ada Netherlands Indy ada Lambang Liden kemudian ada Hithars ini situs yang menyediakan tentang sumber-sumber kuno termasuk manuskrip Islam kemudian ada situs National Archive ada Gmail Youtube jadi situs ataupun website yang anda anggap penting anda tambahkan di bagian ini ads on satu yang anda perlu tambahkan adalah maksud saya kalau ini Bookmark kalau ads on itu kan aplikasi yang terinstall di dalam pencarian situs misalnya disini ada lambang Google Translate ada yang Google Translate kalau kita klik ini akan menunjukkan satu kotak di mana apakah laman ini langsung diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau tidak kebetulan ini masih belum saya setting jadi jadi masih karena laman ini berbahasa Belanda berarti semuanya itu masih berbahasa Belanda dan tadi saya sudah ungkapkan ada alih teks alih teks itu biasanya di menu Delver itu di bagian kanan itu ada tulisan teks seperti ini kalau teks ini kita klik maka dia akan menghadirkan satu teks yang sudah direpro hasil dari halaman yang buku kuno ini ini buku tentang The Befraiding Fund Tangerang pembebasan Tangerang ini berkisah tentang laporan perjalanan anggota tentara Kenil di Tangerang dalam perang Tangerang itu bisa kita alih tekskan kita tidak bisa mengkopas itu langsung dari sumbernya tapi kalau kita gunakan menu teks itu akan bisa kita kopas dan nanti bisa kita terjemahkan di laman Go Translate atau Anda kutip ini sebagai bagian penting dalam informasi yang Anda mention dalam penelitian Anda nah ini di halaman selanjutnya nah ini sudah saya ubah Anda perhatikan ya ini Dutch masih berbahasa Belanda tapi kalau saya alihkan menjadi bahasa Indonesia atau Indonesian maka disini semua penjelasannya itu sudah menjadi bahasa Indonesia tadi misalnya The Befraining Fantangerang Pembebasan Tangerang buku dasar bukan basis tadi terus disini juga penjelasan tentang buku judul tahun terbit penerbit ini semua sudah dalam bahasa Indonesia jadi Anda relatif lebih mudah untuk memahami data buku ini nah kembali ke text nah text yang tadi sudah di import kesini ya artinya sudah di repro akhirnya bisa menjadi bahasa Indonesia dan ini saya kira kelebihan buku ini ya jadi textnya itu sudah include dalam setiap halaman yang kita klik dan itu luar biasa berguna tentu saja bagi kita jadi Anda tidak harus capek-capek lagi buka kamus kan atau apa mengartikan kata-kata tapi cukup membaca saja penjelasan yang ada di bagian kotak putih ini sudah berbahasa Indonesia nah tentu saja sebagai sarjana yang baik kita tidak langsung percaya ya pada penjelasan dalam teks ini atau hasil terjemahan ini perlu ada bahan bacaan lain sebagai konformitas sebagai triangulasi data artinya Anda perlu membandingkan ini dengan informasi-informasi lain kalau Anda sudah bisa nilai bahwa ini informasi yang baru Anda bisa jadikan ini sebagai kutipan dalam penjelasan Anda tapi kalau ternyata yang dijelaskan misalnya meleceng misalnya Tangerang di Maksud bukan Tangerang di Banten Tangerang di Papua Barat ini kan sudah agak kacau itu penjelasan nanti Anda harus mencari aku benar di Papua Barat misalnya ada Tangerang kalau tidak ada berarti kan teks ini diduga palsu atau menyimpan informasi yang salah tentang sesuatu meskipun ini sumber primer ini itu akan sangat berkemungkinan gitu jadi saya sarankan memang ya Anda tidak bisa mengandalkan situs-situs ini 100% Anda perlu juga membaca buku-buku sekunder terus membaca artikel jurnal yang berkaitan tentang sejarah Tangerang dan lain sebagainya jadi kegunaan dari Delver ini hanya menghadirkan sumber primer tapi pemahaman dasar itu Anda harus dapatkan dari bacaan-bacaan sumber buku sekunder tapi setidaknya kalau Anda terbiasa mengakses Delver dan koleksi-koleksinya saya kira itu modal yang penting sekali modal yang penting sekali untuk menempat diri sebagai seorang ilmuwan apalagi di era digital dimana antara dunia nyata dan dunia maya itu sudah hybrid begitu ya sudah terkoneksi jadi tidak ada alasan lagi kalau kita meneliti itu tidak dapat sumber jadi kalau ada yang mengkaji kolonial misalnya kebetulan yang menguji saya itu aspek yang paling pertama saya tanyakan adalah bagaimana sumber primernya jadi kalau mahasiswa yang sudah mengatakan saya tidak dapat sumber primernya tidak ada jauh lama saya dapatnya itu saya kira tidak bisa jadi alasan itu memang berarti Anda tidak mau mencoba mengeksplore dunia-dunia yang belum ada jelajahi termasuk bagaimana Anda menjelajahi situs-situs penyedia arsip kolonial baik saya kira saya akhiri penjelasan saya kalau Anda yang kurang mengerti silahkan Anda tanyakan di kolom komentar dan saya kira materi semacam ini bisa menjadi breakthrough ya dari pertemuan-pertemuan kita yang mungkin belum bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini baik saya selalu berdoa pada keseluruhan kalian semoga ada sukses mari kita akhiri perbincangan kita dengan Hamdallah Alhamdulillah Ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejarah selamat menikmati